Oke teman-teman ya, kita kembali ke lapak Bang Fahmi. Nah ini lapak unik-unik barangnya teman-teman ya. Dan ini banyak digandrungin, banyak peminat ya teman-teman ya. Ini ada barang-barang unik ya, yang mungkin di pasaran juga langka ya teman-teman ya. Nah kita akan review nih Bang Fahmi. Ada apa nih Bang-bang? Kita mulai dari apa nih? Ini batu tidar. Batu? Batu tidar. Tidar? Tidar dari Magelang. Oh batu tidar dari Magelang nih teman-teman. Ah ini teman-teman ya, batu tidar nih. Uduh tidar. Keren banget nih. Batunya batu alam ya Bang ya. Batu alam dari gunung. Gunung tidar. Dari gunung tidar. Nah boleh tahu kasihatnya Bang? Biasanya ada kasihat di batu-batu unik nih. Biasanya dia buat terapi yoga, buat tangan terang seperti ini. Oh untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Buat muda racun. Flek-flek. Jadi orang yang kesemutan bisa kebantu dengan batu tidar ini Bang ya. Bisa kebantu. Nah ini teman-teman ya. Nah Bang Fahmi ini terkenal menjual barang-barang berkasiat. Tidak asal hanya untuk unik-unik begini. Tapi berkasiat nih teman-teman. Ini dulu pernah ada batu yang seperti ini satu karung habis ya Bang ya. Satu karung habis. Satu karung tuh. Dibeli orang tuh. Kirim ke daerah. Nah ini kebetulan ada lagi batu tidar ini. Yang memang kasihatnya itu untuk kesehatan ya Bang ya. Kita lepas berapa Bang? Satu karung habisnya 50 ribu. Hanya 50 ribu. Tapi kasihatnya bisa dipakai seumur hidup Bang. Nah habis-habis. Oke lanjut lagi. Ada apa lagi Bang? Aduh mantep ini. Ini ada badar besi. Oh badar besi. Badar besi kursani. Nah ini ada badar besi. Yang nebel jarum pentul. Uh tuh. Jarum pentul yang kecil aja nempel. Magnet nempel. Uduh. Ini jarang-jarang ada. Nah kasihatnya apa nih Bang? Dia menambah energi. Uh menambah energi ya. Stamina. Menambah stamina juga. Uduh. Karismatik dan lebih bawah. Uduh. Jadi ini cara pakai kita apa nih? Bisa dibikin batu. Batu, liontin, cincin bisa ini. Cincin. Nah ini ukurannya jumbo nih teman-teman ya. Bisa buat cincin. Bisa buat kalung. Nah cincin aja ini bisa bikin 3-4 biji nih. Bisa 4. Dan ternyata batu ini juga punya kasiat. Menambah kebibawaan. Eh Bang ya. Apa lagi Bang? Stamina. Stamina. Nah teman-teman ya. Jadi sejak zaman Nabi, batu itu memang ada kasiatnya. Nah ini Bang Fahmini menemukan batu-batu yang berkasiat. Yang bermanfaat buat teman-teman yang mungkin butuh. Kita lepas berapa nih Bang? Itu 400. 400 ya teman-teman ya. 400 tapi kasiatnya teman-teman jangan ditanya teman-teman. Oke lanjut lagi Bang Fahmini. Besi-besinya ada. Besi ya ini nih teman-teman yang kemarin lagi. Nah ini Bang Fahmini tolong dijelasin. Oh ini tapak kuda sudah lama ya tidak napak lagi. Sekarang baru napak lagi. Ini tapak kuda sejak zaman VOC Bang ya. Zaman Belanda ya. Zaman Belanda ini. Nah ini teman-teman ya. Kalau zaman sekarang ini besinya bukan seperti ini. Nah ini tapak kuda dulu juga ada setengah karung. Abis ya? Setengah karung habis. Setengah karung habis. Nah sekarang baru ada. Stoknya juga hanya ada tiga Bang ya. Stoknya masih ada lagi. Masih ada lagi. Nah ini teman-teman ya. Tapak kuda. Uniknya. Ini kuda-kuda zaman VOC punya nih. Tebal ya? Nah dia tebal. Dan konon. Dia ini punya. Kasiat. Kasiatnya. Kasiatnya betul. Dan betul kemarin juga ada yang BA saya. Bang saya mau pesen lagi tapak kuda. Tapi habis waktu itu ya. Habis. Karena dia pakai. Itu tolak bala Bang ya. Tolak bala. Iya. Jadi ada serangan-serangan ilmu-ilmu hitam. Negatif. Iya. Jadi setelah dia taruh di pojok rumah. Katanya dia merasa lebih nyaman tidurnya. Nyaman. Nah itu dia. Ada gangguan. Segala macam. Nah gangguan itu bisa di. Teratasi. Teratasi dengan tapak kuda ini. Tanpa mantra. Ini yang uniknya nih. Tanpa pengisian. Tanpa pengisian. Pengisian sendiri. Iya. Jadi. Kalau tapak kuda sekarang kan. Kita harus bawa dulu ke orang pintar. Orang pintar. Diisi dulu. Kasih mantra-mantra. Nah. Kalau ini dia isi sendiri Bang. Sendiri. Karena memang. Saking lamanya. Saking lamanya. Saking lamanya. Dari zaman VOC ratusan tahun. Satusan tahun sampai. Jadi memang benar kemarin setengah karung ya Bang. Setengah karung. Ada setengah karung. Lude semua. Ini ada lagi nih teman-teman ya. Ini tapak kuda. Kakinya kuda zaman Belanda. Kita lepas berapa Bang. Satunya 200. Hanya 200 ribu ya teman-teman. Ini kebetulan persediaannya terbatas. Nah kemarin teman-teman yang nanya. Mumpung ada. Nomor teleponnya Bang. Tak usah lupa. Berapa Bang? 0813. 0813. 11. 11. 66. 66. 14. 14. 86. 86. Oke itu nomor telepon Bang Fahmi. Masuk Youtube ya. Ya Bang. Oke ada lagi Bang. Ada lagi. Paku-paku. Zaman VOC. Ini ada paku. Ini teman-teman ya. Ini semua zaman VOC. Zaman VOC. Ini teman-teman ya. Ini paku-paku langka ya. Ini dari zaman VOC. Juga punya kasihat Bang ya. Punya kasihat. Punya kasihat semua. Betul-betul. Barang-barang yang udah lama ya. Biasanya menyimpan kekuatan tersendiri ya. Tanpa dimantra-mantrain. Nah ini teman-teman. Ini boleh dijelasin satu-satu Bang Fahmi. Biar teman-teman kita bisa paham. Kalau ini paku kasihan ya. Ditaruh di depan rumah. Ditancap. Ditancap ya. Tahan gempa. Udah. Tahan gempa lagi. Apalagi sekarang musim gempa. Pasang bumi ini. Aduh mantap ya. Oh iya iya. Anti serangan hal negatif. Anti serangan nih teman-teman ya. Nah ini dia batunya unik banget nih. Selain itu kalau buat kerajinan tangan bisa ditepal lagi. Bisa dibikin badik, keris, segala macam. Bisa dibikin badik, keris. Karena memang barangnya diperuntukkan untuk itu ya Bang ya. Untuk keris, badik. Oke. Yang panjangnya juga ada ya. Stoknya ada. Ada yang lebih panjang lagi. Harganya Bang? Kalau yang kecil ini 300. 300? 300-an. 300-an. Kalau yang lebih panjang lagi 800-an. Kalau yang lebih panjang 800-an. Ini barangnya udah langka di pasaran ya. Teman-teman. Dan susah. Ini tadi apa nih Bang? Ini tombak. Tombak ya? Tombak mencari ikan di laut. Oh jaman dulu ya. Zaman dulu orang cari ikan. Nah ini. Ini juga dari material yang mungkin sekarang udah gak bisa dibentuk nih Bang ya. Gak bisa dibentuk. Gak bisa ya. Besi aja meteor. Oh iya. Semuanya sama. Jadi besinya. Besi dari meteor-meteor yang jatuh. Dulu kan banyak tuh bisa dapat itu. Jadi mereka bentuklah jadi barang ini. Jadi barang. Nah ini juga ada kasiatnya Bang ya. Ada ini. Buat Wibawa ya. Oh Wibawa juga ya teman-teman ya. Ini pantasan. Oh iya iya. Namanya Dwi Sula 2. Dwi Sula. Dwi Sula. Dwi Sula. Ini juga untuk tolak bala. Untuk Wibawa ya. Ini pantasan aja nih. Banyak orang cari ya teman-teman ya. Nah ini. Saya juga gak terlalu paham. Ternyata mereka yang pakai. Mereka merasakan sendiri ya Bang ya. Nah oke ada lagi Bang. Ada lagi. Ada lagi. Kita review biar teman-teman tahu. Ini. Ini ya. Aduh. Ini pisau dari apa nih Bang? Ini dari bahar meteorit. Meteorit juga ya. Nah sama. Aduh. Ini bahannya dari batu meteorit. Langka banget nih teman-teman ya. Ini dulunya dia buat mengukir. Oh iya iya. Mengukir-mukir. Karena udah ratusan tahun. Jadi udah ada. Ini ya. Kayak karat ya gitu ya. Iya. Nah ini teman-teman ya. Tapi kalau di. Di asal lagi dia mengkilap lagi kayak gini ya. Di asal lagi dia lebih tajam. Nah lebih tajam. Sudah tajam. Uh. Dari batu meteorit juga. Dia berpamor. Punya kasihan juga Bang ya. Ini ada. Waduh. Mantap nih teman-teman. Kasihannya karismatik. Karismatik. Wibawa. Wibawa. Ada lagi saling Wibawa. Tolak bala juga. Tolak bala. Tanpa mantra. Tanpa pengisian. Semuanya dia. Hadir sendiri ya. Hadir sendiri. Dari ratusan tahun lalu. Oke ini ada kunci-kunci apa nih Bang? Oh itu kunci jaman POC ini. Oh. Penemuan sih. Oh iya ini. Hasil penemuan semua. Nah ini yang buat koleksi. Memang barangnya sudah tidak agak. Ini komplit ya Bang ya. Komplit. Ada kuncinya nih. Nah ini. Komplit. Ini yang mau koleksi. Ini kunci jaman POC punya. Masih lengkap ya. Dengan anak kuncinya. Nah ini. Ini teman-teman mau koleksi ini. Cocok nih. Kita lepas berapa Bang? Ini 500. 500 ribu. 500 ribu. Wih mantep. Nah ini barang langka yang gak bakal ketemu lagi nih teman-teman ya. Nah pada suatu saat nanti orang akan utuh ya. Akan nyari barang-barang ini. Ada lagi Bang? Ini kaksiatnya ada. Ada juga kaksiatnya. Buka pintu rejeki. Wih mantep. Wih mantep. Wuduh. Ini teman-teman ya. Ini tidak sekedar. Ini kunci peninggalan Belanda. Ya teman-teman ya. Ini ternyata ada kaksiatnya. Jadi teman-teman yang rejekinya seret. Nah ini bisa dibuka dengan kunci ini nih. Jadi kalau kita dagang kita taruh aja gitu. Kita taruh aja. Jadi ini teman-teman ya. Misalnya kita mau dagang. Mau apa. Ya kan. Jadi kita tidak usah minta ke orang pintar. Pakai mantra-mantra. Itu malah nambah dosa. Iya. Kalau ini kan kita gak tahu. Ya kan. Pokoknya kita taruh aja. Kita akan merasakan kaksiatnya. Ini dia. Ini lepas berapa Bang? 500. 500 sepasang ya. Sepasang. Sepasang ini teman-teman ya. Ini membuka rejeki ya. Kunci membuka rejeki. Peninggalan VOC juga ya. Yang di dalamnya ternyata ada kaksiatnya nih. Oh ngeri-ngeri sedap nih. Ada lagi Bang? Ada lagi Bang. Ini akar bahar? Kelor. Kelor. Bahan kelor. Wow ini teman-teman ya. Ini fosil. Fosil kayu yang membatu ribuan tahun. Oh ini ada fosil kayu. Bahannya kelor ya. Kelor. Aduh ini teman-teman ya. Ini fosil. Jadi ini bisa bikin batu. Waduh. Nah ini teman-teman kita tahu ya. Dan kelor aja itu bisa banyak kaksiatnya ya. Usir setan segala macam. Iya. Kalau dibilang kelor semua orang tuh paham. Udah paham ya. Nah ini fosilnya nih teman-teman ya. Ini fosil kelornya nih. Udah berat banget nih. Berat. Tapi kita bisa lihat nih teman-teman ya. Serat kelornya nih. Ada tersisa di sini nih. Nah ini serat kelornya. Ini ada serat masnya. Ini ada serat masnya tuh. Nah ini benar-benar fosil dari kelor. Yang bisa kita bentuk jadi batu. Ini juga ada kaksiatnya bang. Kaksiatnya ada. Kaksiatnya ada. Ya betul. Teman-teman kalau tahu. Daunnya aja kaksiat. Daunnya aja kaksiat. Bisa menyembuhkan. Bisa menyembuhkan. Bisa tolak segala macam. Ngusir roh-roh. Apalagi fosilnya. Waduh. Luar biasa. Luar biasa ini teman-teman. Ini kita lepas berapa nih Bang Fahmi. Satu lempeh. Cukup 300 ribu. Ini kalau mau dibikin batu bisa 20 batu nih. Waduh. Bisa lebih. Bisa lebih. Nah ini batu kelor. Dan dia punya kaksiatnya luar biasa ya teman-teman ya. Ini ditaruh di rumah aja. Udah menggunakan aura yang luar biasa. Positif. Tolak roh-roh halus segala macam. Waduh. Pokoknya nyaman ya ya. Ukurannya jumbo ya. Oke teman-teman ya. Ini ada apa lagi nih Bang? Oh ini. Wudung. Wudung ini golok jaman dulu. Sama. Jaman POC juga. Oh ini juga ada. Masih nempel tanahnya. Oh ini ada golok. Golok udah terkubur ratusan tahun ya teman-teman ya. Dan golok ini masih dari jaman POC. Jaman POC. Wudung mantap juga nih. Ketemuan sungai. Wudung. Keren ini. Lepas berapa nih Bang? Kalau ini ada tiga. 800. 800 isi tiga. Tiga. Juga ada kaksiatnya Bang ya. Kaksiatnya. Wudung mantap ya. Benar-benar. Keren. Nah itu teman-temannya. Memang di lapak Bang Fahmi ini. Dia selalu menyediakan barang-barang antik, unik. Tapi punya kaksiat. Buat teman-teman yang memakainya. Dan banyak teman-teman dari daerah yang merindukan ya. Untuk review lapak Bang Fahmi. Karena barang yang mereka pakai itu mereka rasa sendiri. Merasakan sendiri. Merasakan sendiri ada kaksiatnya. Seperti tapak kuda. Batu. Itu mereka rasakan sendiri. Sehingga mereka ingin pesan lagi teman-teman. Itu ada nomor teleponnya. Teman-teman bisa langsung kontak ke Bang Fahmi. Oke. Terima kasih.